Halo teman-teman kembali lagi di anime kuopi hari ini kita bermain lagi game Demon Slayer yang mana gamenya itu keren banget kalian bisa lihat sendiri untuk grafiknya ya bergerak dia cuy ya halus banget dan juga di dalam game ini juga ada sistem gacha terus random kodenya ada sekitar 29 wow banyak banget kan gila nah sebelum kita review game ini seperti biasa alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu agar anime ku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime lainnya guys wow keren banget ya pilar bunyi pilar batu pilar api ya yang nonton animenya pasti akan bermain game ini cuy nah disini kita lihat dulu untuk di bagian lobbynya ya untuk lobby itu halus banget guys ya nggak ada patah-patah nggak ada kayak pecah-pecah gitu guys pokoknya halus banget kenapa halus karena disini settingannya aku kasih rata kanan ya high mechanic oh high mechanic high graphic cuy nah kalau misalnya HP kita terbatas bisa kalian lakukan aja guys ya bisa kalian turunkan oke disini juga ada gif kode gif kode kalian tinggal klik aja di bagian sini aku taruh gif kodenya ada 29 di dalam kolom komentar ya atau pin yang kusmatkan cuy nah di kode itu ada beberapa kode yang masih bisa dan sudah kader luasa cuy jadi kalian coba-coba aja guys ya nanti kodenya itu bakal muncul di bagian mailbox ya disini dapat berapa nih 1234 ya banyak sih banyak ya kodenya ya terus kita claim aja disini kita claim aja kode-kodenya semuanya kita claim nah kita mendapatkan sinezuko Wow terus dapat juga si Zenetsu Zanetsu Zenetsu lupa aku namanya pilar air nih cuy bukan pilar air soli petir ya dan elemennya ada disini ada assassin green ya warna hijau dia dia SSR gitu terus nezuko nya ger api ya fire tapi ini bulat ini maksudnya apa aku kurang paham juga cuy tapi yang pasti dia keren banget sih si nezuko nya bisa kecil bisa besar ya untuk ultinya sayangnya di game ini belum support bahasa Inggris ya apalagi bahasa Indonesia masih menggunakan bahasa bulan cuy nah untuk karakternya kita lihat nih nggak ambil rasanya kalau seandainya nggak kita lihat untuk karakternya Wow untuk lobbynya keren banget guys serius untuk lobbynya keren banget ya untuk lobby roomnya cuy nah nezuko nya juga mantep anjir Oke ada si tenjiro terus ada si Zenetsu Wow Zenetsu ya Nah untuk karakter lainnya kalian bisa cek aja di bagian history ya di bagian sini disini ada pilar api disini ini cuy ya bentar nah ini dia pilar pilar hijau kok pilar hijau elemen hijau ada pilar apa ini guys ya aku lupa ini pilar apa cuy ini pilar bunyi terus ini pilar air eh sorry pilar kabut ya ini pilar kabut si Michiro terus ada sistem mati semua nih mati 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 pilar bunyi ada si Tengen Asira Oh Asira ya ada si Tante Tamayo ya Tantayu juga elemen hijau cuy nah kalau elemen apinya itu tenjiro ada pilar bunyi ini si Mitsuri eh pilar bunyi pilar cinta sorry terus ada si Ryogoku pilar api keren ya tenjiro banyak banget tenjiro aja satu dua pilar api juga tenjiro dua air juga ada kalau nggak salah Oh nggak ada ya api doang kalau yang air Oh ada air ini nih tiga tenjiro banyak banget anjir Wah ini pilar apa ini guys ya pilar 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 kecowak ya aku lupa namanya pilar apa ini guys pilar serangga api pilar serangga ya pilar air Wah ada kostum gitu Oke terus ada gurunya Oke kita Wah ini juga ada nih obanai pilar ular anjir terus kita lihat lagi di bagian demon nah di bagian demon ini Wow ada si Giyoko ya ada si Akaza ini bulan semua guys ini juga nih Giyotaro Giyotaro kakaknya si Daki Oke keren keren sih ada Enmu Enmu tapi koit dia sayang banget ya guys walaupun dia bulan bawa tapi mati juga dia guys tapi bajak loh banyak loh yang suka sama Enmu guys nggak tahu kenapa Oke itulah ya karakter-karakternya keren sih masih ada beberapa yang belum muncul karakternya ya terus selanjutnya kita langsung melihat di bagian event-event ini nah event gacha yang mana kalau kalian login terus kalian mau bisa mendapatkan tiket-tiket-tiket guys ini tiket kan kalau nggak tiket ini chapter guys antara itu karena bahasa-bahasa bulan kalau untuk sorry kalau nggak chapter ini day ya harian-harian tapi aku rasa di chapter ya soalnya kalian disini 31 cuy 31 369 ya kalau hari nggak mungkin sampai 31 ya kan mungkin ini chapter stek 31 kalian selesaikan maka kamu dapat 10 kayak gitu nih dapat 40 gede banget loh Oke kita kesebelahnya lagi Wow ngeri ya sih tidak Aki ngeri anjur Oke ini event-eventnya bisa kalian lihat sendiri keren banget sih event-eventnya cuman eventnya petuin ya game ini game petuin ya saya kasih tahu game ini petuin kalau kalian boring ya silahkan untuk dimainkan guys game-game Demonsire ini ya terus apalagi ya udah selesai itu aja sih ada juga adu nah dadu ini kalian kumpulkan nanti kalian dapat poinnya poinnya masuk ke sini guys aku juga nggak tahu sih apa gunanya apakah ada pasarnya ada mallnya gitu untuk ditukarkan poinnya mungkin bisa jadi kayak gitu ya Oh Oh kita kumpulkan 50 ya dapat satu fragment SSR satu karakter Oh bukan fragment anjur ini aksesoris aksesoris ya oke oke kayak gitu ternyata cuy nah ada ranking ranking nah ranking ini kita bisa dapatkan hadiah-hadiahnya cuy kenapa kita bisa dapat hadiah-hadiah karena pencapaian walaupun kita bukan pencapainya tapi satu server kita eh satu server kita yang mencapai dungeon tersebut ya atau dunion tersebut cuy jadi makanya kita juga dapat imbatnya dapat hadiahnya gitu cuy ini kita ambil semua berupa Diamond berupa Diamond kita ambil semua ya Wow banyak sih Diamond ini bisa digunakan untuk gacha cuy bisa digunakan untuk gacha mungkin kalian penasar sama gachanya Oke kita skip aja langsung kita coba ke gacha nah nah ini dia tempat bagian gachanya guys mungkin ada yang bertanya Bang ini kan game T6 apakah game ini sinyalnya nama bakal parah Bang enggak jawabannya enggak guys ya enggak perlu juga pakai VPN jadi lancar-lancar aja sih aku disini enggak pakai VPN Oke di sini kita memiliki 10 tiket ya 10 tiket 10 tiket Oke kita gacha dulu di tempat biasa di tempat biasa nih karakternya juga biasa ya enggak ada yang merah yang merah itu di karakter satu lagi guys wadah ternyata aku kira gak ada guys ada tapi kecil banget 0,094 ya nasib-nasib kalau dapat cuy Oke kita skip langsung dapat apa ini kira-kira benar ya burik semua kuning pun enggak dapat Nah kita coba yang ini guys yang rare nya ya langsung kita gajahkan nah gacha 50 kali dapat kartu SSS area Sorry dapat SR 100 kali gajah dapat SSR dan 200 kali gajah baru dapat satu karakter UR gitu ya langsung kita gajahkan wuuu ngeri banget ya untuk tampilan gacha sih keren banget sih serius guys dapat satu karakter SSR guys kalian bisa lihat sendiri tadi kan tampilannya dapat Hinatsuru ya ini biniknya si pilar bunyi ya dapat Nezuko bocil SR ya cuman si Nezuko bocil doang ya yang pakai baju sekolah Oke lah kayak gitu ya untuk gajahnya Coba kita gajah sekali lagi guys gajah sekali lagi kalau pakai Diamond 2200 ya kita coba kita coba Wow ada Giyok ada Giyotaro wuuh wuuh udah Pak Inosuke guys SSR ya dia tipe tank gitu cuy kalian bisa lihat sendiri disini ada seperti seal gitu atau tameng gitu ya Nah dia bertipe tameng atau defender defender cuy oke itu dia ya lumayan hoki lumayan hoki kita dapat berarti 4 karakter SSR Zenetsu Nezuko Inosuke dan juga ada si Tanjiro ya Nah langsung kita ke bagian benar kita up dulu karakternya kita dulu karakternya ya di game ini ada sistem rebate gitu ya yang mana kalau kalian salah salah untuk upgrade bisa kalian hapus tapi dengan catatan memakan Diamond ya walaupun Diamondnya nggak banyak sih kecil Oke kita up lagi untuk di bagian si Nezuko Nezuko kita dulu level sepuluhkan aja ya guys ya ini juga kita up kita masukkan namanya item ekipnya kita masukkan dan terakhir si Zenetsu juga kita masukkan juga ekipnya kita masukkan dulu ya oke setelah itu langsung kita coba gameplay ya kita langsung nge-gameplay kan let's go mana nih kita gameplay kan disini ya terus ini dia kita coba bertarung bertarung Oh ya bener ya kita setting dulu nah ini dia Hai Oke let's go kita lihat battle-nya seperti ini trune-based RPG dan yang aku suka tuh di game ini tuh halus guys grafiknya bagus banget sumpah grafiknya bagus banget padahal ini game Vietnam loh ya tuh gila cuy mulus banget mantap ya itu dia untuk gameplaynya nah kamu bisa download atau bisa kalian akses aku taruh link downloadnya ada di pin komentar guys untuk kapasitasnya itu nggak terlalu gede cuman sebesar sebesar 1GB cuman 1GB kecil ah kecil-kecil-kecil oke guys gimana menurut kamu apakah kamu juga pengen mencoba game ini komen di bawah dan thanks for watching sampai jumpa di konten OPS selanjutnya bye bye selamat menikmati